Apakah jam upload konten itu berpengaruh terhadap FIP konten? Kenapa kok TikTok menyediakan jam upload konten? Oke, kita bahas di sini bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, apakah jam upload konten itu berpengaruh terhadap FIP? Dan kenapa TikTok itu menyediakan jam upload konten? Nah, untuk kalian yang emang belum tahu gimana sih sebenarnya jam-jam bagus untuk upload konten di TikTok, emang di sini TikTok itu menyediakan jam tersebut, teman-teman. Nah, kita bisa analisi jam upload tersebut. Nah, di situ bisa jadi gambaran kita untuk mengupload konten pada pukul berapa dan waktu apa gitu, teman-teman. Oke, gak usah basi-basi langsung aja kita masuk ke pembahasannya, teman-teman. Yuk, langsung masuk ke pembahasannya. Check it out. Nah, teman-teman, sebagian ada yang bilang bahwa jam upload konten itu diperlukan, diperlukan terhadap suatu konten agar konten tersebut itu bisa FIP atau bisa viral. Nah, di sini berpengaruh gak sih sebenarnya? Dan ternyata, teman-teman, setiap akun itu mempunyai jam upload konten sendiri-sendiri. Gak ada tuh akun yang jam uploadnya itu sama itu gak ada, teman-teman. Ini tergantung dari analisis kita terhadap jam upload kita di akun kita, teman-teman. Misalkan nih, aku kasih contoh, aku punya dua akun TikTok misal. Nah, di dua akun ini, aku juga, walaupun sama ya yang punya aku, tapi aku tetap jam uploadnya itu atau jam postingnya itu tetap berbeda. Ini tergantung dari analisis aku terhadap jam upload atau jam posting di akun aku masing-masing. Terus caranya gimana sih, Kak, untuk menganalisis jam berapa? Untuk menganalisis jam berapa, sebenarnya kita mengupload konten di akun kita masing-masing. Nah, yuk kita langsung masuk aja. Dan di sini kita bisa buka akun TikTok kita masing-masing, teman-teman. Oke, caranya mudah banget. Kita langsung ke akun TikTok. Di situ kita langsung masuk ke profile, teman-teman. Nah, di profile itu kita masuk ke garis tiga, ya, garis tiga di pojok kanan atas. Nah, di sini kita pilih yang alat creator, teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke alat creator, nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Ini ada beberapa fitur. Lalu kita masuk ke analisis. Oke, pertama kali kita masuk di analisis, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengikut. Kan di atas itu ada ringkasan, konten, dan pengikut. Kita langsung klik aja ke pengikut, teman-teman. Nah, di pengikut ini akan ada beberapa tampilan. Yang pertama ada jumlah pengikut. Terus yang kedua ada bawasan pengikut itu tentang gender dan usia. Lalu ada negara. Terus kota juga. Nah, berarti kalian bisa nih analisis konten kalian itu kebanyakan penikmatnya itu perempuan atau laki-laki. Terus usianya berapa, dari negara mana, dan dari kota mana, gitu. Oke ya, teman-teman. Ini udah tahu untuk mengetahui gendernya, usianya, negara, dan kota. Nah, setelah itu kita masuk ke bawahnya. Nah, ada tulisan waktu paling aktif. Ada dua, teman-teman. Di sini ada jam dan hari. Kalian yang belum tahu, kalian beruntung banget sih menurut aku lihat postingan ini. Karena di sini, kalian bisa tahu ternyata jam posting itu bukan sesuai dengan yang di Google itu. Kan ada itu biasanya yang share. Di Google harus Senin jamnya segini. Terus Selasa jamnya segini. Nanti ragu jamnya segini. Oke, itu mungkin benar. Tapi untuk konten mereka yang nge-share jam tersebut atau hari tersebut, kan di akun kita beda juga. Coba kalian cek, misalkan kalian punya dua akun atau tiga akun, kalian ceklah. Pasti di setiap waktu paling aktif, di jam atau hari, setiap akun itu berbeda. Nah, jadi kalian nggak boleh ngikutin yang ada di Google atau yang di-share di platform yang lain. Kalian cukup buka punya kalian sendiri, di analisis kalian sendiri dan kalian coba analisis untuk gambaran ke depannya gimana. Oke ya, disini ini ada jam. Jamnya itu jam 7 malam. Jam 7 malam itu paling tinggi, teman-teman. Jam 7 malam paling tinggi ada 1647 pengikut. Nah, ini jam 7 malam 1647 pengikut itu sedang online. Jadi misalkan 1647 itu online, dan dia ngerespon postingan kita, dia komen, dia like, dia share, dan dia ngebagiin ya ke teman-teman dari misalkan ke TikToknya, ke WhatsApp, ke Instagram, dan ke platformnya lain. Itu dijamin bakalan konten kita itu bisa lebih mudah untuk FYP. Karena apa? Karena banyak yang ngerespon gitu. Nah, kita coba beralih ke setelahnya. Nah, ada jam 9 malam. Jam 9 malam yang upload, yang online itu cuma 1470. Oke, ini di jam ya teman-teman, coba ke hari. Nah, di hari itu, kita juga bisa analisis, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita beralih ke hari. Nah, di hari ini, nah ini yang November 21 itu kan hari Senin. Terus 22 itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini, ini ada semua ternyata. Ada tulisan pengikut, kalian coba deh. Kalian coba. Untuk paling banyak. Paling banyak ini di hari apa gitu? Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu-nya, atau Minggu-nya. Oke, aku akan analisis. Dari sekian banyak hari yang tadi aku udah analisis, ternyata hari Senin itu paling banyak pengikutnya. Atau paling banyak yang ngikutin akun kita atau buka akun kita gitu, teman-teman. Jadi, ini kita bisa memberikan kesimpulan terhadap analisis ini bahwa di hari Senin, kita itu lebih gencar untuk mengupload suatu konten. Tapi, jangan kalian itu terlalu bersemangat ya. Kayak misalkan udah tau di hari Senin konten kalian itu untuk FYP-nya atau untuk tersebarnya itu besar peluangnya. Nah, tapi kalian jangan mentang-mentang mempunyai peluang itu. Jangan sampai satu hari kalian upload 5, upload 10, upload 7 itu jangan. Tetap ada batasannya, teman-teman. Satu hari itu maksimal 3. Pagi, siang, dan malam gitu. Jangan sampai kalian itu upload 30 menit setelahnya, 30 menit setelahnya, 30 menit setelahnya itu nggak boleh ya. Jadanya itu memang harus berapa jam, berapa jam gitu. Jadi, biarin dulu satu konten disebarin, satu konten berjalan gitu. Biar dinikmatin dulu alurnya, dinikmatin dulu arusnya. Kecuali nih, kalau misalkan kalian selebiram, artis, tiktokers, kalian boleh untuk melakukan hal tersebut. Karena, kalian itu udah punya yang namanya target market. Tapi, sebagai pemula seperti kita, itu nggak boleh untuk melakukan upload konten dengan jarak yang sedikit atau dengan jarak yang berapa menit doang gitu, teman-teman. Harus dikasih jeda berapa jam atau berapa hari gitu. Tapi ya, saran aku untuk satu hari itu, baiknya atau efektifnya itu cuma satu konten sih, teman-teman. Aku tuh nggak pernah membuat satu hari itu lebih dari satu konten. Karena menurut aku, mereka udah merasa terwakilkan di konten aku atau menikmati konten aku, ya udah satu hari, udah satu konten aja gitu. Biar mereka tuh nggak bosen juga gitu, teman-teman. Nah, jadi ini ya, kalian bisa analisi sendiri nih, teman-teman, untuk jam 9 pagi berapa pengikut, terus jam 10 pagi berapa, terus jam 11 pagi berapa, jam 12 siang berapa, jam 11 siang berapa, 12 siang berapa. Nah, ini yang paling tinggi garisnya. Oke? Yang paling tinggi garisnya adalah yang paling disarankan untuk kita mengupload satu konten. Jadi, misalkan yang paling rendah ya, teman-teman. Nah, ada 3 AM. Nah, jam 3 pagi itu pengikutnya cuma 344. Jadi, ya kalian jangan upload di jam segitu dong. Kalian uploadlah di jam, nah, di jam 7 malam, karena pengikutnya itu paling tinggi. Gitu ya, teman-teman. Silahkan kalian analisi sendiri, jam dan hari yang paling masuk gitu untuk akun kalian mengupload suatu konten. Oke? Jadi, kalian ya, aku ingetin nih, jangan mengikuti jam upload yang disebarkan di platform lain. Misalkan Google lah, terus di Instagram lah, atau di platform-platform yang lain ya. Kalian cukup buka pengaturan kalian, terus kalian buka analisis. Di situ kalian udah bisa menganalisis sendiri. Oh, ternyata seharusnya aku upload di jam segini nih. Tidak mengikuti jam upload orang lain. Karena mungkin jam upload orang lain itu ya sesuai dengan analisis akun mereka, bukan analisis akun kalian. Itu kenapa? Mungkin ada yang sering bertanya, aku diikutin jam tayang di semua yang ada gitu. Tapi kok nggak FYP ya? Ini tadi teman-teman jawabannya. Karena itu punya mereka, bukan punya kalian. Jadi, kalian bisa cari punya kalian sendiri, jam posting punya kalian ya, di akun kalian, di analisis ini. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan, semoga kalian bisa cepat FYP akunnya. Nah, untuk kalian yang belum tahu nama akun TikTok aku itu apa, jadi aku punya dua. Yang pertama ini tadi, yang aku buat konten tutorial ini. Dan yang kedua, itu akun yang utama malah. Namanya Ruang Rindu. Nah, dia aku set di sini. Silahkan kalian bisa follow dan kalian bisa amati aja akun aku itu gimana, terus kontennya apa aja. Oke, teman-teman. See you. Sub indo by broth3rmax